Intro Pemirsa Anda kembali di Breaking News Metro TV Sejumlah wilayah di Jawa Barat Pemirsa tengah dilanda bencana banjir Tanah longsor hingga pergerakan tanah Selain di Sukabumi Kali ini kami tampilkan Bencana banjir yang terjadi di Cianjur Jawa Barat Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Operasi Pusdal Ops BPBD Cianjur Per siang hari ini Pemirsa Terdapat 27 titik bencana Di wilayah Cianjur, Jawa Barat Bencana seperti tanah longsor Pergerakan tanah dan banjir Melanda 11 kecamatan di Cianjur Yaitu di Sindang Barang, Cibinong Pasir Kuda, Leles, Agrabinta, Cijati, Pagelaran, Kadu Pandak, Naringgul, dan Cibeber Pihak BPBD Kabupaten Cianjur Menyatakan bahwa sejumlah bencana yang terjadi itu Diakibatkan hujan lebat yang terjadi Sejak selasa malam Sejumlah video pun beredar di media sosial Dan yang terkonfirmasi salah satunya Ini yang kami tampilkan untuk Anda Pemirsa Terlihat ada seorang petugas Ini yang nampaknya sedang melakukan pemantauan Di salah satu titik banjir di Kabupaten Cianjur Yang juga terjadi sampai dengan saat ini Pemirsa Sama halnya seperti di Kabupaten Sukabumi Bahwa wilayah ini dilanda hujan dengan intensitas tinggi Sejak 3 Desember atau selasa malam atau dini hari Yang terjadi selama lebih dari 24 jam Kalau kita melihat analisis dari BMKG Memang sejauh ini terdapat fenomena atmosfer Yang terjadi di wilayah Jawa Barat Pemirsa yang menyebabkan terjadinya hujan Dengan intensitas cukup tinggi Kita kembali pantau Pemirsa Situasi terkini banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi Salah satunya yang cukup parah adalah terjadi Di kecamatan Pelabuhan Ratu Yang dilanda banjir bandang Kita akan bahas dan pantau situasi terkini Kembali bergabung bersama kontributor Metro TV Apit Hairuman Apit, bisa Anda gambarkan saat ini kondisi terkini Di tempat Anda melaporkan Bagaimana aktivitas warga setempat? Baik Pemirsa, kami akan kembali menghubungi kontributor kami Yang berada di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Bersama dengan Apit Hairuman Yang sebelumnya melaporkan dari kecamatan Purabaya Apit, apakah Anda bisa mendengar suara dari studio? Baik Pemirsa Sambil kami memperbaiki komunikasi kami dengan tim yang berada di lapangan Sejumlah informasi yang dapat kami kumpulkan Bahwa cuaca ekstrim terjadi di Kabupaten Sukabumi Sejak Selasa Setidaknya dari Selasa malam Kukul 00 atau jam 12 malam Hujan dengan intensitas tinggi terus terjadi Sehingga mengakibatkan debit air di sungai-sungai di wilayah Sukabumi ini Terus meningkat Bahkan menyebabkan longsor Atau membuat sejumlah tanah ambles Salah satunya seperti yang Anda saksikan saat ini di layar Ada satu unit kendaraan yang berusaha untuk melintasi jalan Akan tetapi arus banjir yang begitu deras Menyebabkan kendaraan tersebut terbawa Arus hingga terbalik Kami kembali Sapa kontributor Metro TV Apit Hairuman di Sukabumi Apit bagaimana kondisi terkini di sana Bisa Anda gambarkan Aktivitas warga seperti apa Di tengah kondisi banjir yang masih terjadi Ya Marselina hari ini Saya masih berada di wilayah Kecamatan Purwabaya Dimana Saya untuk menuju wilayah Kecamatan Sagaranten ini Berada Tidak jauh dari untuk memasuki wilayah Kecamatan Sagaranten Di belakang saya hari ini Warga sudah mulai terlihat Membersihkan Ataupun Banjir yang memang sudah mulai surut Warga sudah mulai terlihat aktivitas di luar Untuk membersihkan Denangan banjir yang memang memasuki rumah mereka Meski begitu Namun ini memang harus terus diantisipasi Karena Hujan Kembali Mengguyur wilayah Sukabumi Tepatnya saya berada di sini Meskipun masih Belum intensitasnya cukup tinggi Masih kecil Tetapi Hujan mulai kembali turun Di wilayah Kecamatan Kurabaya Terlihat Di belakang saya Ada beberapa warga Ataupun Yang menjadi korban Denangan banjir ini Sudah mulai Membersihkan Rumahnya Untuk Membersihkan area Banjir yang mengenangi rumah mereka Beberapa saat Tadi Yang terjadi Masa ini Apakah sejauh ini Anda melihat Ada sejumlah Petugas Di sana Apit yang Mendata Begitu bagaimana Kerugian Yang diakibatkan Dari bencana banjir ini Ya Untuk di lokasi Di sini Khususnya Memang Tadi Pada saat banjir Terjadi cukup besar Memang ada Pihak kepolisian Sektor Purabaya Yang meninjau Lokasi ini Namun hari ini Karena Banjir yang memang Sudah mulai surut Belum terlihat Petugas BWGB Ataupun Petugas Relawan Yang Mendata Wilayah Kecamatan Purabaya Ini Namun Dari Beberapa Laporan yang masuk Memang Belaporkan Di lokasi ini Memang ada Sekitar 30 rumah Yang jadi Korban Denangan banjir Akibat Luapan Sungai Cipungi Yang Melanda Rumah Dan Arus Jalan Yang Mengetahkan Antara Sukabungi Saat ini Keluarga Terlihat Masih bertahan Di rumah Meskipun Belum Terlihat Akhir Akhir Karena Mungkin Sebentar lagi Bisa Kembali Hujan Dan Terlihat 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 Apit Dari Kondisi Banjir Yang terjadi Hari ini Dan Cuaca ekstrim Sejak Kemarin Bagaimana Aktivitas Warga Sehari-hari Seperti Anak-anak Yang harus Bersekolah Atau Mungkin Mata Pencarian Warga Bisa Anda Gambarkan Bagaimana Situasinya Apakah Lumpuh Total Dalam Dua Hari Terakhir Jika Melihat Kondisi Hari Ini Sejak Wilayah Sukabumi Ini Dibunyi Hujan Memang Menjadi Kendala Baik Itu Untuk Aktivitas Pendidikan Karena Beberapa Sekolah Mungkin Siswa Yang memang Terjebak Banjir Ataupun Memang Terjebak Hujan Sehingga Tidak Bisa Berangkat Ke Sekolah Sementara Itu Untuk Aktivitas Ekonomi Seperti Pasar Yang Memang Tadi Saya Lewatin Di Wilayah Purabaya Yang Memang Menjadi Korban Gendangan Banjir Sempat Memang Tidak Terhenti Aktivitas Jual Beli Yang Biasanya Memang Cukup Rame Di Wilayah Purabaya Ini Namun Saat Tadi Memang Pasar Purabaya Ini Yang Berikut Terdampak Banjir Yang Hujian Teras Yang Sejak Kemarin Hingga Saat Marselina Baik Baik Apit Hairuman Terima kasih Atas Laporan Anda Kita harapkan Situasi Di sana Segera Membaik Aktivitas Suarga Pun Berangsur Bisa Normal Kami Nantikan Informasi Lainnya Dari Sukabumi Terima Kasih Apit Hairuman Melaporkan Langsung Dari Kecamatan Purabaya Sukabumi Jawa Barat Pemirsa Breaking News Metro TV Masih akan Kembali Untuk Anda Usai Jeda Berikut ini Tetaplah Bersama Kami Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Jin J Andrejama Tetaplah Tetaplah Jawa Jawa Jawa